Dua bandar dan lima orang pengguna sabu-sabu ditangkap personel Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi saat sedang berpesta di salah satu base camp di Kelurahan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali menangkap dua orang bandar dan lima pengguna narkoba jenis sabu-sabu saat sedang berpesta di Jalan Sentral RT 005 Kelurahan Kampung Nelayan, Kejamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pada Sabtu 20 Agustus 2022. Tujuh orang yang diamankan tersebut berinisial Man alias M, Mar alias Yan, Riz alias IB, Soh alias EB, selanjutnya Nan alias N, Her alias Sam, dan D alias Y. Kabit Perantas BNNP Provinsi Jambi, Kombes Pol Dewa Putu Gede Arta mengatakan penangkapan terhadap dua bandar dan lima pengguna sabu tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebut bahwa tempat itu sering dijadikan penggunaan sabu-sabu. Saat dilakukan penggerebekan, petugas BNNP berhasil menangkap para pelaku dan menemukan dua paket kecil sabu-sabu seberat 1,8 gram. Setelah berhasil ditangkap, ketujuh pelaku dan barang bukti langsung dikelandang ke kantor BNN Provinsi Jambi. Saat dilakukan gelar perkara, dua bandar yang berhasil ditangkap ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan lima orang pengguna menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Dimas Anjaya, Jik TV, Pelaporkan.